Halo, Assalamualaikum kembali lagi di ESB Channel Info sederhana dan bermanfaat Yang baru gabung channel ini, ESB Channel merupakan saluran Youtube Dimana sobat semua bisa mendapatkan informasi, tips, tutorial dan juga video-video sederhana Yang kiranya bisa memberikan manfaat ya untuk sobat semua Di video kali ini kita akan berbicara seputar masalah kesehatan Yaitu mengenai stamina atau misal kadang sobat pernah gak? Seperti keliangan ataupun dari posisi jongkok terus berdiri Atau sebaliknya itu seperti ada kunang-kunang ataupun penglihatannya agak gelap Nah itu salah satunya mungkin bisa jadi anemia ya atau mungkin kekurangan darah, sel darah merah Nah di video kali ini kita akan memberikan informasi membuat makanan sehat Yang bisa meningkatkan stamina, bisa untuk mengatasi anemia dan banyak juga kegunaan yang lainnya Makanan tersebut adalah frozen yogurt, naga, plus madu Bagaimana cara membuatnya itu sangat mudah sebenarnya cukup mencampurkan bahan-bahan tersebut Kita lihat saja ya prosesnya seperti berikut ini Ikuti terus ESB Channel, info sederhana dan bermanfaat Oke langsung saja untuk membuat frozen yogurt, naga, plus madu Kita membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut Yang pertama adalah tentu saja buah naga atau dragon fruits Yang kedua adalah yogurt rasa plain Bisa juga yogurt yang agak kental, cuma karena kita nemunya ini Ya pakai ini tidak apa-apa, yogurt rasa plain Terus yang berikutnya adalah madu murni Kita tentu saja sudah tahu ya manfaat buah naga ini banyak sekali Antara lain untuk kesehatan penyakit jantung Terus untuk juga menambah darah atau mengatasi anemia Bisa juga untuk kesehatan pencernaan Terus juga mengatasi Apa namanya Kelainan pada mata, menyiatan mata maksudnya seperti itu ya Terus juga madu Madu ini sudah ratusan tahun mungkin ya ribuan tahun Manfaatnya sangat terkenal lah Di seantara penjuru keherbalan ataupun penjuru dunia Ini juga disunahkan menggunakan madu Sebagai ramuan dari obat-obatan Terus yogurt Yogurt juga bagus sekali, manfaatnya sangat banyak Terutama untuk kesehatan pencernaan Kita buat saja Caranya kita pilih satu buah dragon fruits Terus kita belah saja Bebas sebelahnya seperti apa terserah Bisa dilihat Wow Wow, 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 wow Ini sangat menggiurkan sekali ini Warnanya Tuh, lihat Mantap Setelah itu Kita krok Menggunakan sendok Kita pisahkan dulu Kita krok Kita masukkan ke dalam mangkok Ini buah naga ini Sangat bagus sekali ya Untuk menambah darah Ataupun untuk stamina juga Dulu buah naga ini Buah mahal ya Cuma sekarang Karena Apa namanya Sudah Apa ya, sudah banyak dibudidayakan Jadi harganya cukup Lumayan murah Ini termasuk buah-buahan jenis Buah kaktus sebenarnya Kalau buah naga Kita kerok saja Ini kalau tidak salah Kemarin beli di pasar Buah naga Satu kilonya Rp14.000 Di sini sekitar Tiga biji Satu kilo Kalau yang ukuran Tidak terlalu besar Oke Ini seperti ini Terus Bisa kita Potong-potong kecil Ataupun Tumpuk-tumpuk perlahan Tidak usah terlalu hancur Tidak apa-apa sih Oke Setelah Buah naganya Kita kerok Lalu kita Tambahkan Yogurt Kita buka saja Yogurtnya Ini saya gunakan Yogurt rasa Plain Bisa dilihat Warnanya Menyatu ya Merah Dan putih Jadi Merah putih Seperti negara kita Indonesia Jaya Sampai Kedorong ini Kameranya Bergetar Menyebut Indonesia Itu menggetarkan sekali Oke Kita terlihat Ini buah naganya Sudah dicampur dengan Yogurt Boleh tambahin lagi Yogurtnya Setelah itu Kita tambahkan Madu murni Biar lebih sehat Lebih enak Tambahkan saja Madunya Madunya bebas Sesuai selera saja Karena madu ini kan Sehat juga Jadi aman Tidak seperti gula Sudah jadi Ini Kalau sudah seperti ini Dicampur antara Madu Yogurt Dan buah naga Ini tinggal kita Masukkan Sebentar Kedalam freezer Sekitar Dua atau tiga jam Supaya Dia memadat Oke Langsung saja Kita nanti Masukkan ke freezer Oke Sekarang kita Masukkan saja Kedalam freezer Kita buka dulu Dan Kita masukkan Ini ditunggu sekitar Dua atau tiga jam ya Sampai dia Sedikit memadat Ataupun mengental Kita tutup saja Besarnya Oke Oke Ini adalah hasilnya Frozen yogurt naga Plus madu Ini sangat enak ya Dimakan Pas Suaca panas Dan manfaatnya Tadi sudah Bisa Sobat Dapatkan Enak sekali Bismillahirrahmanirrahim Oke Sobat SB semua Demikianlah video kali ini Yaitu membuat Frozen yogurt naga Plus madu Semoga bisa Bermanfaat Untuk sobat semua Terima kasih sudah nonton Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara klik subscribe Dan aktifkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar sobat dapat Info terbaru Dari channel ini Terima kasih sudah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat